Intro Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3 di kota Surabaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dalam program acara kesayangan kita Belajar dari rumah bersama guruku Acara ini bekerjasama dengan SPO TV dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya Nah anak-anak bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu berharap agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat Bahagia dan juga ceria Karena selama 30 menit ke depan kalian akan belajar dengan ibu Perkenalkan nama ibu adalah Bu Indah Isma Kusuci Setiap harinya ibu mengajar di SDN Mojo 6 225 Surabaya Anak-anak sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua Berdoa mulai Berdoa selesai Nah anak-anak minggu kemarin coba apakah kalian masih ingat lagu Rotiku? Kalau ingat yuk semuanya berdiri Berdiri ayo itu Mas Aksel, Mbak Afinda, Mbak Ibnati, Mbak Apel Berdiri, berdiri Sudah siap? Kita nyanyi sama-sama ya Satu, dua, tiga Rotiku persegi empat Kulitnya berwarna coklat Kututup rapat-rapat Supaya jangan dimakan lalat Sekali lagi Satu, dua, tiga Rotiku persegi empat Kulitnya berwarna coklat Kututup rapat-rapat Supaya jangan dimakan lalat Hebat sekali tepuk tangan dong buat kalian Iya, nah minggu kemarin kalian sudah belajar lagu Rotiku juga Minggu kemarin kalian dengan Bu Rohma, dengan Bu Cici, dengan Bapak Ibu Guru yang lain Kalian sudah belajar apa? Kalian sudah belajar mengenai ide pokok Pinter sekali Dan juga ada lagi Luas, volume Bangun dengan satuan yang tidak baku Dan masih banyak lagi Nah, hari ini Dengan Ibu Kalian akan belajar mengenai Manfaat teknologi pangan Bagi kehidupan manusia Nah, anak-anak Sebelum itu Ibu akan memberikan teka-teki untuk kalian Nah, coba Aku sebuah makanan Aku terbuat dari kedelai Tubuhku lunak Tubuhku kebanyakan berwarna putih atau kuning Bentukku kebanyakan persegi Nah, Ibu Indah hitungan kelima Siapa yang tahu? Lima Empat Tiga Dua Satu Apa jawabannya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali Jawabannya adalah Ini nih Siapa yang benar jawabannya? Jawabannya adalah tahu Nah, ini tahu Tuh, ya kan? Ada yang tahu enggak? Tahu ini berasal dari apa? Hmm? Tahu ini berasal dari Kedelai Nah, yang mana sih Bu Kedelai itu? Saya ingin tahu Ini lho, nak Kedelai itu Tuh, Bu Indah berikan yang mentah ya Seperti ini Kedelainya Bagus bukan? Nah Iya Setelah kalian beraktifitas Kalian juga memerlukan energi Manusia memerlukan energi juga Nah, energi dari manusia itu Kita dapatkan dari mana ya? Dari makanan Nah, anak-anak Kamu tahu Indonesia ini sangat kaya raya Dari hasil panennya Hasil peternakannya Ada telur Ada sayur Ada buah-buahan Banyak sekali bukan? Nah, iya Coba sekarang Kalian buka Buku kalian Pada halaman Itu Ini sebelumnya ya Kita Mengolah makanan dulu Seperti itu Nah, apa sih Bu? Dari makanan-makanan itu Padahal yang pertama tadi Hasilnya Dari kacang Kedelai ini Kita bisa jadi Yang namanya tahu Dari mana ya? Ini dia Dari teknologi Pangan Apa sih Bu? Teknologi pangan itu Teknologi pangan itu adalah Penggunaan ilmu Pengetahuan Untuk Mengolah Makanan Iya Yang awalnya Kedelai menjadi tahu Sama nih Kayak buku kalian Halaman yang ini Halaman 35 Yang tadi Kedelai menjadi tahu Yang ini Ada lagi Pada halaman 35 Simak Kalian simak disitu Gulai singkong Nah, dari namanya itu sudah ketahuan ya Asalnya Dari apa nak? Dari singkong Kamu tahu singkong itu yang seperti apa sih? Ini loh Bu Indah langsung bawakan ya Dari pasarnya Tuh Seperti ini bentuknya singkong itu Ya Itu Dari ini bisa menjadi berbagai macam makanan Tuh Gulai singkong Ada karak kaliyang Ada dakak-dakak Seperti itu Ada grup wak sanjay Nah, ini Bu Indah pernah makan ya Karena dibawakan ya Dari temannya Bu Indah Grup wak sanjay ini rasanya agak pedas Seperti itu Terus ini juga ada kacimui Ada kue talam singkong Ada rendang singkong Bermacam-macam Itu yang masih itu Ada lagi nak Yang biasanya dijual itu Di jalan-jalan itu Di pinggir jalan itu Jadi apa ayo Singkong itu Singkong keju Siapa yang suka Lah ya Bu Indah juga suka juga ya Nah, dari situ Dari satu bahan makanan Kita bisa menghasilkan makanan baru Berbagai macam makanan Ya Nah, selanjutnya Coba kalian perhatikan pada gambar berikut Nah, sudah tahu belum halaman berapa Kalian perhatikan di situ Di situ ada siapa saja Ada sapi-sapinya Sapinya itu sedang diperah susunya Sama bapaknya Itu ada Udin, Siti, Lani, Dayu, Edo Di situ Nah, halaman 39 Sudah dibuka Bu Indah bantu bacakan ya Tidak jauh dari tempat tinggal Udin Terdapat sebuah peternakan sapi Sapi perah Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman Untuk berkunjung Tentu saja Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang Di peternakan Udin melihat banyak sapi perah Ada yang sedang diperah susunya Ada juga yang sedang memakan rumput Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi Dan cara pengolahannya Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi Selanjutnya Tapi jangan kemana-mana ya Bu Indah akan kembali setelah yang satu ini Tetap dalam program acara Belajar dari rumah bersama guruku Kembali lagi dalam program acara kita Belajar dari rumah bersama guruku Nah, anak-anak Coba perhatikan Tadi Bu Indah sudah berjanji kan Tapi sebelum itu Bu Indah akan beri semangat dulu ya Coba perhatikan Satu kali beri semangat Joss Dua kali beri semangat Joss, joss Tiga kali beri semangat Joss, joss, joss Beri semangat Kelas tiga, kelas tiga, kelas tiga Joss, joss Tepuk tangan ya Nanti segmen tiga akan Bu Indah ulangi Dihafalkan Selanjutnya Nah, di sini Di halaman empat puluh kalian buka Bu Indah bantu bacakan ya Pengolahan susu sapi Susu merupakan hasil utama dari sapi perah Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja Susu perlu diolah dengan baik Supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak Dalam proses pengolahan susu Yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa Akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara Nah anak-anak coba perhatikan Tadi kalian sudah membaca Iya susu sapi hanya bertahan selama 5 jam saja Iya kan? Jadi susu sapi itu mudah busuk Setelah 5 jam akan berkurang nilai gizinya Akan berkurang kesegarannya Seperti itu Nah jadi kita membutuhkan solusi Agar tidak mudah busuk Si susu sapinya itu Bagaimana caranya ya? Caranya adalah dengan cara pengawetan Pengemasan dan penyimpanan Nah coba perhatikan Nah kalian kalau beli susu-susu itu Di dekat-dekat rumah kalian Boleh ya Ini Bu Indah juga sudah beli susu ya Di sini nih Nah ini nih Susunya ini tidak ada dibeli di mana-mana ya Bu Indah bawa sendiri dari rumah ya Wah eksklusif seperti itu Nah susu ini diproses menggunakan UHT Apa sih Bu UHT itu? UHT itu adalah ultra high temperature Jadi susu yang sapi segar itu Dari bapak-bapak pemerah sapi itu Langsung dibawa Dibawa ke pabrik Susunya itu diolah dengan cara Dipanaskan dalam suhu 135 sampai 150 derajat celcius Selama 2 sampai 3 detik Cepat sekali bukan? Itu langsung panas Susu sapinya seperti itu Dan setelah dia mencapai suhu tersebut Susu sapinya langsung didinginkan Dengan cepat Sampai suhu 4 sampai 5 derajat celcius Nah sudah dipanaskan Bakteri-bakterinya mati Jemur-jemurnya mati Lalu didinginkan dengan cepat Agar gizinya tidak hilang ya Seperti itu Nah selanjutnya Setelah pengawetan Kita punya yang namanya pengemasan Coba kalian lihat kemasan Susu-susu yang dijual itu Dia pasti tertutup Kedap udara Ya dong kedap udara Sama seperti ini nih Kedap udara Kedap udara dari mana Bu? Ya coba nanti kalian coba ya Di rumah ya Apakah dia udara luar bisa masuk? Apakah udara yang di dalam ini bisa keluar? Nah jadi seperti itu ya Lalu kemasan yang digunakan ini multi lapis Apa sih Bu? Multi lapis itu Jadi kalau kalian sudah meminum susu sapi ini Yang ada dalam kemasan Kalian buka kemasannya Jadi seperti ini ya Tuh Bu Indah sudah buka Sudah coba buka Lalu kalian ini Dari samping nih Kalian coba sobek ya Tuh Kalian sudah coba sobek Nah ini berlapis-lapis Nah tuh Kelihatan ya Tuh Nah ada lapisannya Ini ada lapisan lagi Nah seperti itu ya Multi lapis Nah lapisan itu juga Dia memiliki lapisan anti ultraviolet Nah jadi seperti itu Ya Biar sinar matahari gak bisa terkena langsung Penyimpanan Nah ini Hindarkan dari benda tajam Langsung habiskan setelah dibuka Ya setelah minum susu Jangan lupa langsung dihabiskan Jadi seperti itu ya Jangan diterima bila segel rusak Iya penyimpanannya seperti itu Jangan sampai ini sudah terkena paku Bocor kalian minum Pasti isinya sudah terkontaminasi sama bakteri ya Oke Nah disini ya teknologi pangan ini Caranya tadi ya Akan menghasilkan makanan yang baru Sama seperti tadi Dari kacang kedelai bisa menjadi tahu Selain menjadi tahu jadi apa lagi Jadi tempe Jadi kecap Jadi tawa Banyak sekali bukan Susu kedelai bu Banyak sekali Lalu Biar tidak cepat busuk Seperti itu ya Makanannya diolah dengan cara yang tadi Pengemasan ini juga nih Ada juga pengemasannya tuh Agar tidak cepat busuk Sudah dibuat seperti ini Kita simpan pada kemasan yang kedap udara Ya Ini tidak kedap udara nak Udara luar gak bisa masuk Nah jadi seperti itu ya Benda lanjutkan Agar makanan selalu tersedia Iya Jadi di kulkas kalian Akan selalu tersedia bahan-bahan makanannya ya Kalian gak perlu nunggu besok Kalian gak perlu tunggu tiga hari lagi Untuk mendapatkan makanan itu Dan yang ini Dapat memberikan nilai lebih Iya nak Kamu tahu harga kedelai itu berapa Kalau kemarin Bu Indah beli kedelainya itu Setengah kilo itu 5 ribu Nah Ya setengah kilo 5 ribu Nanti jadi berapa tempe Wow Iya kan Tambah mahal bukan Nah Jangan kemana-mana Karena Karena Berikut ini Kita akan praktik membuat tempe ya Tetap dalam program acara Belajar dari rumah Bersama guruku Kembali lagi dalam acara kita Belajar dari rumah Bersama guruku Nah Tadi seperti yang Bu Indah bilang Kita coba semangatnya lagi ya Satu kali beri semangat Jos Dua kali beri semangat Jos Jos Tiga kali beri semangat Jos 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 Beri semangat Kelas tiga Kelas tiga Kelas tiga Jos Jos Nah Seperti yang Bu Indah janjikan Kita akan praktik membuat tempe Nah Bu Indah sudah pakai sarung tangan Kita harus menjaga kebersihan kita ya Kalau mengolah makanan seperti itu Nah Ini Bu Indah sudah memakai sarung tangan Nah Pertama nak Kalian siapkan dulu yang namanya Kedelai Ini nih kedelai Tuh Kalian cuci bersih Kedelainya Ya Bu Indah kemarin Cucinya itu tiga Tiga atau lima kali Seperti itu Sampai airnya Bersih Lalu setelah sudah bersih Kalian rendam Ya Kacang kedelainya ini Kalian rendam Dalam air Sampai Tenggelam semuanya ya Kalian lebihkan Kalau sudah direndam Hasilnya akan seperti ini Nah Lebih besar nih Kalian bandingkan ya Tuh Bagaimana perbandingannya Menjadi lebih besar bukan Nah Seperti ini nanti jadinya Dia akan mengembang Jadi lebih besar Tuh Sudah Lalu kalau sudah seperti ini nak Kalian rebus Bu Indah ini Merendam sekitar 6 jam Bu Indah rendam 6 jam Sehingga menjadi seperti ini Lalu kalau sudah seperti ini Kalian rebus Ya Rebus dalam air mendidih Selama 25 menit Ya Sudah 25 menit Nanti Kalau tadi sih kemarin Si Bu Indah sih bikinnya Dengan cara Kalau sudah direndam Seperti itu Akan Bu Indah ini Ambil Jadinya seperti ini Yang sudah direbus Nah Sudah direbus Seperti ini nak Kalian Kalau Bu Indah ya Itu Dibersihkan Yang namanya Kulit Ari Apa sih Bu Kulit Ari itu Kulit Ari itu adalah Kulit terluarnya Dari si kacang kedelai Bagaimana cara Mengeluarkan kulit Arinya Kalau kemarin ya Sama Bu Indah ya Nih Ini disini ya Kacang kedelainya ya Bu Indah Sip Gitu-gitu kan Gitu-gitu Nah Bu Indah gitu kan Sehingga kulit Arinya terlepas Ya Dari proses itu Gimana sih Bu Kulit Ari Ini loh nak Kulitnya transparan Nah Bu Indah ambil ya Nih Seperti ini nih Kulit Arinya Tuh Kalian harus sisihkan ya Kalian harus bersihkan Seperti itu Karena kalau gak dibersihkan Nanti Ketumpe nya Tidak akan enak Atau Tidak akan nikmat ya Setelah Kita bersihkan kulit Arinya Kalian Rendam lagi Kalau Bu Indah Bu Indah rendam lagi Semalaman Ya Bu Indah rendam semalaman Bu Indah tinggal tidur di rumah Kalau sudah direndam semalaman Nah Bu Indah rebus lagi Kedelainya Menunggu hingga 10 menit Ya Kenapa sih kok direbus 2 kali Bu Perebusan yang kedua ini Agar Kacang kedelainya steril Nah Kalau sudah steril Jadinya bentuknya seperti ini nih Tuh Kelihatan gak Nah Jadi seperti ini Lebih bersih kan Tuh Beda kan Nah Beda kan Nah iya dong Kacang kedelainya sudah beda Dari sini Nah Kan sudah kalian angkat itu Dari yang Mendidih-mendidih itu Kamu Diamkan Kamu Diamkan Sampai dia hangat Sampai dia hangat Dan airnya sudah gak ada Ingat Jangan basah Karena air bisa mempengaruhi Ya Jadi seperti itu Jangan sampai basah Seperti itu Sudah kering Sudah hangat Hangat Jangan panas Ingat nak Jangan panas Hangat Seperti itu Nah Kalian taruh di sebuah tempat Seperti ini Nah Ini adalah ragi tempe Yang membuat putih-putihnya tempe Itu loh nak Nah Jadi seperti ini ya Nah Seperti ini ya Kalian gunakan sedikit saja Karena Katanya Bapaknya itu Yang pindah beli raginya ini Segini bisa menjadi 10 kilo Wow Banyak sekali bukan Jadi kita sedikit saja Nih taruhnya nih Sedikit nih Segini ya Kebanyakan Nih segini ya Lalu Nah pindah masukkan Lalu setelah itu kalian aduk Aduk sampai rata Kalau Harus rata ya Nah ya Kalau sudah rata Seperti itu Kalian masukkan ke dalam Plastik yang seperti ini Nah ini biar kalian Tidak main api Karena yang kemarin ya Bu Indah Press dengan Lilin Seperti itu Kalian masukkan ke dalam Sini nih Nah Kalian masukkan Di sini Sesuai selera Kalau sudah dimasukkan Kalian klip Di sini Jangan sampai ada udara Nah Kita klip ya Kalau sudah di klip Kalau sudah di klip Sudah di klip dengan benar nih Kalian di sini Nah Sudah di klip Jangan lupa Ditusuk-tusuk Menggunakan tusuk gigi Kita tusuk-tusuk Seperti itu Kalian tusuk-tusuk Ya Yang merata Nah Kalau sudah rata Nanti kalian tunggu Kalian tunggu Hingga kalau Pindah kemarin itu Dua hari satu malam Nanti jadinya Akan seperti ini Nah Lembaran Ya Jadi seperti itu Oke kalian sudah belajar seperti itu Nah selanjutnya Bu Indah akan merangkum ya Jadi Manusia membutuhkan Pangan atau makanan terus menerus Iya dong masa hari ini makan Dua hari besok gak makan Seperti itu ya Yang kedua teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan Untuk mengolah makanan Yang ketiga teknik pengolahan makanan Adalah dengan cara Pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan Dan ini dia Manfaat teknologi pangan Menjaga agar makanan tidak cepat busuk atau tahan lama Menghasilkan jenis makanan yang baru Memberikan nilai lebih bagi bahan makanan Membuat makanan selalu tersedia Nah tugas kalian adalah Buat tabel seperti ini Ada tiga ya Bahan pangan dasar dan hasil olahan Bahan pangan dasar ini Kalian tulis Nah tadi kan Bu Indah sudah mencontohkan tuh Susu sapi Kacang kedelai Dan tadi ada singkong Nah kalian cari yang lain Lalu kalian tulis hasil olahannya Apa ya Seperti itu Nah kalau sudah kalian foto Lalu kirim ke wali kelas kalian Masing-masing Seperti itu ya Nah anak-anak tidak terasa Sudah 30 menit Bu Indah menemani kalian belajar Jangan lupa dikerjakan tugasnya Dan jangan lupa Pesan Ibu 3M Apa itu 3M? Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Tetap semangat belajar di rumah ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap pada program Kita akan kembali besok Belajar dari rumah Bersama guruku Sampai jumpa Sampai jumpa